Profil Mia Ramadhani Mengawali karir sejak 1995, hingga dinikahi Ardi Bakri saat usia 20 tahun. Simak profil Mia Ramadhani mulai dari awal berkarir di dunia hiburan hingga akhirnya menikah dengan pengusaha Ardi Bakri. Nama Mia Ramadhani kini mendadak trending di Twitter pada Kamis, tanggal 8 Juli 2021, pagi. Mia Ramadhani trending urutan pertama dengan lebih dari 6.000 tewet yang menyebutkan namanya. Mia Ramadhani memiliki nama lengkap Rianti Nur Ramadhani. Ia lahir pada tanggal 16 April 1990, saat ini menginjak usia 31 tahun. Mia Ramadhani lahir dari seorang ayah bernama pria Ramadhani bin Anifer Meulen dan ibunya, Chanti Mercia. Pada usia 15 tahun Mia mulai mengawali karir sebagai artis cilik, yakni tahun 1995. Kemudian pada usianya yang ke-20 tahun, Mia memutuskan untuk menikah dengan Anindra Ardiansyah Bakri atau lebih dikenal dengan nama Ardi Bakri. Mia menikah dengan anak dari Abu Rizal Bakri sejak tahun 2010, lalu. Selama 11 tahun menikah, Mia dan Ardi telah dikaruniai tiga orang anak. Memiliki seorang putri bernama Mikayla Zalindra Bakri, dan dua orang putra, Mainaka Zanati Bakri dan Magika Zaladri Bakri. Mia Ramadhani mengawali karir di dunia hiburan sejak tahun 1995 sebagai penari cilik. Lanjut, Mia mulai merambah dunia akting pada tahun 2004. Namanya mulai naik daun setelah membintangi sinetron Bawang Merah Bawang Putih di RCTI dan berperan sebagai Siska. Diketahui Mia sudah membintangi 29 judul sinetron hingga tahun 2013. Sementara itu, Mia juga pernah membintangi beberapa judul film bergenre horror. Di antaranya, Suster Ngesot 2007, Hantu Jembatan Ancol 2008, dan Kesurupan 2009. Sebelum memutuskan untuk menikah pada usia 20 tahun, Mia pernah menjalin hubungan asmara dengan Reza Herlambang. Mia juga sempat menjalin kisah cinta dengan Bams Ex-Vokali Samsons. Dulu Mia Ramadhani pernah dikabarkan dekat dengan anak dari Presiden kelima RI Susilo Bambang Yudhoyono, Edi Baskoro. Hingga akhirnya, Mia menjatuhkan hati pada Ardi Bakri. Mia Ramadhani dan Ardi Bakri menikah pada April tahun 2010, lalu. Setelah menikah dengan Ardi, Mia kini lebih fokus mengurus suami dan anak-anaknya. Ia memutuskan untuk tidak melanjutkan karir aktingnya untuk fokus mengurus rumah tangga. Difonis kekurangan zat besi Mia Ramadhani ternyata sempat difonis dokter memiliki kekurangan zat besi atau iron dalam tubuhnya. Dampak dari kekurangan zat besi yang sudah dirasakan Mia Ramadhani yaitu gangguan pengelihatan. Hal itu diungkapkan langsung oleh asisten Mia Ramadhani, Teresa Winatan dalam Nyonya Bos, Sabtu, tanggal 27 Februari tahun 2021. Mia Ramadhani juga pernah mengeluhkan kondisi matanya saat memandu sebuah acara bersama Raffi Ahmad. Ketika di atas panggung, Mia Ramadhani menyebut dirinya tak bisa membaca tulisan lantaran kondisi matanya yang silinder. Diketahui, Mia sempat menjalani infus penambahan zat besi. Teresa menyebut jika setelah diberi suntikan tersebut, badan Mia akan lebih berenergi. Kata dokternya kalau habis disuntik, dia lebih semangat lagi, kata Teresa. Sekarang aja dia semangat banget, energetik terang Teresa Winatan. Akibat dari kekurangan zat besi juga membuat Mia Ramadhani mudah lelah. Kalau menurut dokter Amerika, kekurangan iron itu bisa menyebabkan dia cepat capek. Ya benar dia cepat capek dan mos-mosan, dia nggak bisa olahraga, kata Teresa Winatan.